Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di plot Night Security. Setelah menanti sekian lama, Cilasar akhirnya kembali merilis game terbaru mereka berjudul Night Security pada tanggal 17 Juni tahun 2023 untuk PC. Tidak main-main, kali ini Cilasar menghadirkan game horror yang jauh lebih mencekam daripada game-game sebelumnya. Dengan kualitas grafis yang mengalami peringkatan cukup signifikan, ditambah dengan berbagai hal mengejutkan yang dihadirkan, Night Security adalah salah satu game Cilasar yang sukses membuat para pemain was-was di sepanjang permainan. Sesuai judulnya, tema yang diangkat oleh game ini adalah mengenai pengalaman mengerikan yang dialami oleh seorang security saat dia menjalankan shift malam. Tapi, kisahnya tidak sesimpel itu, ada hal-hal tidak terduga yang terungkap secara perlahan. Untuk itu, mari kita bahas plotnya secara menyeluruh terlebih dahulu dan nanti akan dilanjutkan dengan babak penjelasan. Sang Tokotama adalah seorang ayah satu anak yang berprofesi sebagai security. Untuk sementara, kita sebut saja dia sebagai Pan. Tidak usah ditambah su. Seperti hari-hari biasanya, Pan bangun sekitar setengah jam sebelum tengah malam untuk bersiap kerja. Ia memulai dengan merobet tanggalan kalender. Mengungkap bahwa keesokan hari pada tanggal 23 Oktober adalah hari ulang tahun anaknya. Kuetar sudah siap di dalam kulkas, dan setelah mengenakan seragam security serta berpamitan secara tidak langsung dengan istri dan anaknya, Pan bergegas menuju perusahaan tempat dia bekerja menggunakan mobil. Pan tiba di tempat kerja tepat pukul 12 malam, dan tanpa membuang banyak waktu, ia langsung memulai shift malamnya sebagai security. Tugas Pan tertulis pada sari kertas di dalam ruang pengawasan lantai 1. Di antaranya adalah melakukan pengecekan pada alarm kebakaran, mengunci tiap ruangan, mematikan lampu semua kamar mandi, dan menyuruh semua orang yang masih ada di dalam bangunan untuk segera pulang. Masih di ruang pengawasan yang sama, ia juga menemukan cahatan dari sang manajer mengenai seorang petugas security shift malam bernama Keigo Ochigi yang baru saja keluar dari pekerjaannya. Untuk itu, sebagai bentuk pengenalan, sang manajer meninggalkan catatan untuk Pan, memberitahu bahwa perusahaan ini tidak memperbolehkan karyawannya bekerja lewat jam 12 malam. Selain itu, Pan juga diimbau untuk melakukan pengecekan pada monitor pengawas. Monitor pengawas menunjukkan masih ada beberapa orang yang sibuk kerja, meharuskan Pan untuk meminta mereka semua pulang. Pekerjaan pun dimulai dari lantai pertama. Pan berpatroli di sekitar ruang kerja dan bertemu dengan seorang bos yang sedang melamun memperhatikan papan kosong sembari menuangkan minuman kejasnya sendiri. Saat diminta untuk segera pulang, dengan santainya, sang bos mengatakan bahwa besok ia akan memaksa bawahannya untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Ia kemudian berjalan keluar melalui pintu darurat. Lantai 1 sudah kosong, dan setelah mematikan lampu kamar mandi, memastikan tidak ada kerusakan pada alarm kebakaran dan mengunci tiap ruangan, Pan naik ke lantai 2 menggunakan elevator. Di dalam salah satu ruang kerja lantai 2, ada sebuah TV menyala yang menampilkan video mengenai seorang karyawan yang masih sibuk kerja sampai malam hari, membuat seorang temannya keheranan. Di sana, Pan juga bertemu dengan seorang wanita berambut coklat yang sedang sibuk menata berkas. Di luar tugaan, saat diminta untuk pulang, wanita itu malah mengagumi wajah Tan Fan Pan dan terus menggoda, mengatakan bahwa ia tidak akan pulang bila Pan tidak memberikan nomor teleponnya. Sang wanita bersungguh-sungguh dengan ucapannya, sehingga mau tidak mau, Pan pun menuruti keinginan sang wanita. Barulah setelah mendapat apa yang diinginkannya, ia menegaskan bahwa Pan tidak akan menyesali keputusan ini dan pergi melalui pintu darurat. Sepertinya lantai 2 sudah kosong. Pan memastikan keamanan alarm kebakaran, mengunci tiap pintu, dan mematikan lampu kamar mandi pria. Namun, saat dia hendak mematikan lampu kamar mandi perempuan, seseorang di dalam bilik tiba-tiba saja menyaut. Saat daripan hendak mematikan lampu kamar mandi, orang itu meminta agar lampunya dibiarkan menyala, berjanji akan mematikannya setelah beres dengan urusannya di sana. Pan memahami hal ini. Ia membiarkan lampu kamar mandi perempuan menyala, dan naik ke lantai 3. Di lantai 3, Pan lagi-lagi menemukan sebuah TV menyala di dalam salah satu ruangan. Kali ini, menunjukkan seorang karyawan yang terdesak deadline, dan dibentak oleh bosnya. Semua karyawan di lantai 3 sudah pulang. Namun, secara mengejutkan, saat Pan mematikan lampu kamar mandi perempuan, seseorang di dalam bilik seketika menjadi sangat kesal, mengatakan bahwa tadi, ia jelas sudah meminta Pan untuk membiarkan lampunya menyala. Suara orang ini sama persis dengan suara orang yang ada di lantai 2, membuat Pan kebingungan tidak main. Tidak bisa berkata apa-apa, Pan meneruskan pekerjaannya. Tempat ia kemudian melihat seorang wanita misterius yang berjalan pergi melalui pintu darurat. Lantai 3 sudah beres. Meski ia sempat melihat keanehan pada pintu elevator, pada akhirnya elevator berjalan normal, membawanya ke lantai 4. Setibanya di lantai 4, Pan disambur oleh mesin fotokopi yang bekerja sendiri dan sebuah lorong gelap dengan lampu rusak. Disinilah serangkaian kejirian tidak terjelaskan mulai terjadi. Di tengah patrolinya di dalam salah satu ruangan, ia dikejutkan oleh suara pecahan. Saat dicek, rupanya ada lampu yang pecah. Selain itu, Pan juga bertemu dengan seorang karyawan yang sedang bekerja di tengah kegelapan. Saat diminta pulang, sang karyawan malah curhat, dimana atas perintah bosnya, ia harus menyelesaikan pekerjaannya hari itu paling lambat besok pagi. Sang karyawan tidak menyangka bahwa kehidupan orang dewasa benar-benar penuh tekanan. Ia sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan pekerjaannya. Tapi tetap saja, pekerjaan ini tidak akan bisa selesai dalam waktu dekat. Di antara semua orang di kantor, hanya Pan saja yang tahu soal kerja kerasnya. Karena tiap malam, mereka selalu bertemu. Dan saking kelelahannya, kehadiran Pan sudah membuat munya membaik. Mengingat begitu bertemu Pan, ia mau tidak mau harus segera pulang dan beristirahat. Untuk itu, ia pun keluar melalui pintu darurat sembari joget Ajojing. Ane, tiap kali Pan berjalan mendekati ujung lorong tempat kamar mandi beradang, ia mendengar suara-suara aneh memenuhi tempat itu. Pan hendam mencari tahu asal suara, dan terongkaplah bahwa suara aneh itu berasal dari sesosok hantu mengerikan yang sedang mengintip dari dalam kamar mandi pria. Begitu pintu dibuka, hantu menghilang begitu saja. Nah, alih-alih mutuskan untuk pulang, Pan malah meneruskan pekerjaannya. Melihat lampu di ujung lorong yang rusak, ia mengambil stok lampu baru dan memasangnya menggunakan tangan panjangnya. Tidak perlu tangga. Lantai 4 sudah beres, sehanya naik ke lantai 5. Lantai 5 benar-benar gelap. Semua lampu mati. Tidak memberikan pan pilihan lain selain berusaha menyalakan daya listrik terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan ini, ia membutuhkan skring. Dan di saat yang bersamaan, sebuah pintu misterius di ujung lorong muncul secara tiba-tiba. Pintu yang sangat mencurigakan, tapi tetap saja, pan memasuki pintu itu tanpa merasa khawatir sama sekali. Membawanya pada lorong tua berliku menyedupai labirin dengan genangan darah di mana-mana. Berhasil mencapai ujung area, pan menemukan skring yang ia butuhkan. Dan dalam perjalanan kembali, ada sosok bayang-bayang yang terlihat mengintipnya. Pada akhirnya, pan berhasil menemukan jalan kembali. Namun aneh, suara langkah kaki seorang melalui genangan darah terdengar selama beberapa saat. Bila pan berjalan ke ujung lorong, ia tidak akan menemukan pintu misterius yang ia masuki sebelumnya. Pintu itu sudah menghilang. Pan memasang skring, dan saat ia berbalik, seorang wanita cantik berbaju merah berdiri tepat di hadapannya. Wanita ini meminta pan untuk menyalakan penerangan di lantai 5 dengan menarik keempat tuas di dalam salah satu ruangan, sedangkan ia sendiri akan pulang. Tidak seperti orang-orang lain, seorang wanita menggunakan elevator untuk keluar dari bangunan. Pan menarik keempat tuas seketika menyalakan penerangan di lantai 5. Untuk memastikan bahwa sang wanita berbaju merah benar-benar pulang, ia hendak memantaunya melalui monitor pengawas di dalam ruang pengawasan lantai 5, tempat ia menemukan sebuah TV yang lagi-lagi menampilkan video. Kali ini berisi ungkapan bahagia beberapa karyawan di dalam kamar mandi setelah mereka memaksa seorang wanita untuk mengerjakan semua pekerjaan mereka. Pan juga menemukan cahatan yang ditulis oleh Keigo Hochigi, di mana melalui cahatan itu, Keigo mengaku melihat seorang wanita melakukan sesuatu. Tidak tahan melihatnya, ia pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai sekuriti shift malam. Saat memeriksa kamera pengawas, Pan menyaksikan percakapan seorang wanita bersama rakan kerjanya di lantai 6. Dengan penuh kebanggaan, sang wanita bercerita mengenai seorang sekuriti tampan yang berhasil ia jadikan sebagai pacarnya dengan menganfaatkan bentuk tubuhnya yang indah. Padahal, ia sendiri tahu bahwa saat itu, sang sekuriti sudah memiliki pacar. Bagi sang wanita, kecantikan pacar sekuriti tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengannya. Namun, hanya sesaat setelah sang wanita membanggakan dan perbuatan tidak terpuncinya itu, penerangan seisi ruangan mati. Dan entah apa yang terjadi, tidak lama kemudian, mereka berdua tiba-tiba saja berlari ketakutan. Sang wanita berhasil mencapai elevator, sedangkan rekannya tersandung tepat di depan elevator dan berakhir tertinggal. Elevator berhenti di lantai 3, dan dengan tergesa-gesa, sang wanita berlarian ke sana kemari sebelum akhirnya keluar melalui pintu darurat, membuatnya berakhir mati. Kamera pengawas secara otomatis berpindah ke lantai 5, menunjukkan sesosok hantu wanita berdiri di depan ruangan tempat Pan berada saat ini. Sama seperti sebelumnya, hantu itu menghilang begitu pintu dibuka. Pan menggunakan elevator untuk naik ke lantai 6, dan sebelum pintu elevator tertutup, sekilas kita bisa melihat vending machine dalam posisi jatuh. Mencapai lantai 6, Pan disambun oleh penampakan seorang staff kebersihan yang sedang sibuk membersihkan darah di lantai. Orang itu tidak memberikan respon apapun meski didekati. Namun, hanya sesaat setelah Pan menyelesaikan tugasnya di lantai 6, ia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan terus memperhatikan pergerakan Pan. Pan yang tidak mau ambil pusing segera meninggalkan lantai 6. Berbeda dengan lantai-lantai sebelumnya, lantai 7 adalah tempat yang sangat gelap dan berantakan. Bukan hanya itu, di sini, Pan juga disambur oleh boneka-boneka mengerikan yang seolah terus memperhatikannya secara diam-diam. Lebih buruknya lagi, keempat tombol yang berfungsi untuk memanggil elevator menghilang, memaksa Pan untuk menaiki tiap tangga yang ada demi mengambil tombol-tombol menghilang di atas pelafon. Berhasil memasang kembali semua tombol yang menghilang, ia sempat dikejutkan oleh 6 boneka. Melihat hal ini, tanpa berir panjang, Pan langsung menggunakan elevator untuk menaik ke lantai 8, tempat salah satu boneka tiba-tiba bergerak menyerangnya. Lantai 8 terlihat jauh lebih baik daripada lantai 7. Paling tidak, sebelum sebuah kaleng minuman digelindingkan di tengah lorong dan pintu darurat tertutup dengan sendirinya. Di dalam kamar mandi perempuan, Pan mendengar suara seorang wanita yang sedang menangis terseduh-seduh, matakan bahwa kematian mereka bukanlah salahnya dan bahwa mereka lah yang telah membuat semua orang di sini menghilang. Lampu kamar mandi mati untuk sementara waktu sebelum kemudian menyala kembali. Begitu keluar, pintu kamar mandi perempuan langsung dipenuhi dengan darah. Membereskan tugas di lantai 8, Pan naik ke lantai 9, tempat dia bertemu dengan seorang karyawan yang ketiduran di lantai. Sadar hari sudah sangat larut dan bahwa bosnya sudah pulang duluan, sang karyawan langsung pergi dengan perasaan kesal karena sang bos sebelumnya berjanji akan menunggu sampai semua karyawan pulang. Di tengah patrolinya ini, Pan juga melihat kursi yang berputar sendiri dan menemukan sebuah lorong gelap di dekat pintu darurat. Lorong gelap itu mengarah para tiga tombol serupa yang setelah ditekan semua mengungkap sebuah ruang kecil tempat kunci pintu darurat disimpan. Nah, dalam perjalanan kembali, Pan dikejutkan oleh kehadiran hantu wanita yang berdiri tepat dihadapannya. Saat didekati, hantu wanita itu berjalan mundur. Pan menggunakan kunci yang baru ia dapatkan untuk membuka pintu darurat dan dari sana ia naik ke lantai 10. Semuanya terasa semakin aneh. Ruangan di lantai 10 serasa terbalik. Kursi, meja, papan, dan yang lainnya menempel di atap. Meski begitu, Pan tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa dan akhirnya naik ke lantai terakhir, lantai 11. Secara mengejutkan, di tengah berjalannya elevator, bagian dalam elevator tiba-tiba dipenuhi dengan darah dan bukannya naik ke atas, elevator malah turun ke bawah dengan kecepatan penuh. Terima kasih telah menonton! Hal ini terjadi cukup lama. Sebelum kemudian, elevator berhenti di sebuah lorong gelap tempat tulisan-tulisan Jepang memenuhi bagian dinding. Pan tidak memiliki pilihan lain selain berjalan menelusurinya. Tempat ia menemukan sebuah TV yang menayangkan video wanita berbaju merah berjalan mundur di dalam lorong sama tempat Pan berada saat ini. Tidak lama setelah sang wanita pergi, Hantu wanita mengejutkan Pan dan bersamaan dengan itu beberapa lampu menerangi bagian ujung lorong membawa Pan pada sebuah pintu yang mengarah ke lantai sebelas. Darah memenuhi dinding dan lantai. Pada salah satu ruangan terdapat sebuah TV dan tap layer. Namun untuk menggunakannya, Pan membutuhkan kabel dan videotape. Membuka salah satu loker di dekat sana, ia mendapati tubuh seorang pria yang sedang memegang kabel di tangan kirinya. Kabel itu bisa digunakan untuk menyambungkan tap layer pada TV. Selain loker, Pan juga menemukan sebuah berangkas yang akhirnya berhasil ia buka dengan memperhatikan clue pada jam dinding di ruang sebelah. Berangkas menyimpan videotape dan saat diputar menggunakan tap layer, inilah isi videonya. Rangkas menyimpan videotape dan Tunggung menyi memperhatikan dan atau bahagian dan menggunakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan video ini, Pan memutuskan untuk pulang namun semuanya sudah terlambat saat dia membuka salah satunya pintu ruangan yang tidak terkunci hantu wanita menampakkan diri, kali ini benar-benar membunuhnya kemanapun ia pergi, sampai di titik ini game Night Security akan diakhiri dengan dua ending berbeda begitu dikejar oleh hantu wanita Pan langsung berlari sukuatan agam menuju pintu darurat namun di tengah usahanya menuruni tangga sang hantu tiba-tiba saja menerkamnya dari bawah Pan terjatuh dari ketinggian mendarat di sebuah area gelap penuh videotip game pun diakhiri dengan seluruh perjuangan Pan yang di rewind seolah semuanya sudah terakam setelah kredit berakhir kita diperlihatkan kembali bagian prolog game Night Security namun bedanya, kali ini sang security dinamai sebagai Keigo Ochigi terima kasih telah menonton! untuk mendapat ending kedua saat si hantu wanita mulai mengejar perhatikan panel angka yang ada di ujung lorong di sekitar panel angka itu ada berbagai macam kombinasi angka yang tercoret tapi yang perlu kita perhatikan Pan adalah gambaran anak kecil yang menggambarkan sebuah keluarga bahagia ini adalah gambar buatan anak Pan yang juga bisa kita temukan di pintu kulkas rumah Pan sekaligus clue untuk mendapat ending kedua Pan harus memasukkan kombinasi angka 10-2-3 angka yang didasarkan dari tanggal ulang tahun anaknya yaitu 23 Oktober dengan memasukkan kombinasi angka ini juruji besi yang mengalangi elevator akan terbuka memberikan Pan kesempatan untuk kabur menggunakan elevator entah apa yang terjadi setelah itu tahu-tahu Pan terbangun di dalam rumah sakit dan tidak lama kemudian istri dan anaknya datang menjenguk semuanya akan baik-baik saja Pan sudah terbebas dari pengawasan si hantu wanita paling tidak sebelum wanita berbaju merah menampakkan diri di belakang istri dan anaknya jadi itulah keseluruhan kisah game Night Security beserta dengan kedua ending yang dihadirkan seperti biasa game Cilasar tidak menjelaskan kisahnya secara langsung dan untuk itu mari kita coba simpulkan kisahnya melalui babak penjelasan cerita Night Security cukup sulit untuk diketahui secara pasti tapi paling tidak ini adalah kesimpulan cerita yang kami dapatkan dengan memperhatikan beberapa detail dan menggali informasi dari internet bila kita mendapat ending pertama ending dimana Pan berakhir mati di tengah upahanya kabur dari sang hantu wanita bagian akhir ending akan mengulang seluruh peristiwa dari awal hanya saja nama sang security terungkap sebagai Keigo Ochigi bagi yang lupa nama Keigo Ochigi sempat muncul pada cahatan di ruang pangasan antai 1 dan dalam cahatan itu Keigo disebut sebagai petugas security yang sudah resign bagian ini menimbulkan ternatanya besar karena di sepanjang permainan kita dibuat percaya bahwa sang toko utama adalah petugas security baru yang menggantikan posisi Keigo kenyataannya sang toko utama bukanlah security baru melainkan Keigo Ochigi sendiri seluruh kejadian di dalam game terjadi di alam bawah sadar Keigo saat ia tidak sadarkan diri di dalam rumah sakit seolah ia dihukum atas perbuatannya di masa lalu berakibat pada Keigo yang terjebak di masa lalunya sendiri hal ini bisa dibuktikan melalui jam dinding yang berhenti pada pukul 12 malam bahkan setelah Keigo menyelesaikan pekerjaannya di lantai 1 nah berdasarkan semua kejadian aneh yang ia alami kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu pertama-tama Keigo adalah pria yang tampan no gay hal ini terbukti dari bagaimana ia berhasil meluluhkan hati seorang wanita yang adalah salah seorang pekerja di dalam perusahaan tempat ia bekerja sebagai security chief malam wanita yang kemudian menjadi pacarnya ini adalah wanita cantik berbaju merah kita sebut saja dia sebagai Aka untuk mempermudah pengucapan hubungan antara Aka dan Keigo terjalin dengan sangat baik namun tanpa pengetahuan Keigo Aka kerap kali menerima perlakuan tidak mengenakan dari rekan kerjanya beberapa orang yang malas bekerja telah berulang kali memaksa Aka untuk mengerjakan tugas-tugas mereka dan karena kalah jumlah Aka tidak bisa melawan mereka bagian ini terungkap melalui percakapan dalam video yang ditayangkan oleh televisi terima kasih telah menerima Aka Aka mengalami kelelahan berlebih tiap harinya membuat salah seorang temannya keheranan melihatnya tidak pernah berhenti bekerja selain itu bosnya juga adalah tipe orang yang tidak pernah peduli dengan bawahannya sehingga ia kerap kali membentah Aka yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu perihal perlakuan buruk sang bos terhadap bahwa hanya juga terungkap melalui ucapan sang bos yang dengan santainya mengatakan bahwa ia akan memaksa anak buahnya dan dua karyawan yang mengeluhkan soal bos mereka yang satu selalu bekerja sampai diminta pulang oleh Keigo sedangkan yang lainnya bahkan sampai ketiduran di lantai belum cukup sampai disitu salah seorang pembuli yaitu wanita berambut coklat merasa kesal melihat Keigo berpacaran dengan Aka merasa dirinya jauh lebih menarik daripada Aka ia pun berusaha mendekati Keigo dimulai dari memaksa Keigo untuk bertukar kontak dengannya bila Keigo menolak sang wanita tidak akan mau pulang sehingga mau tidak mau Keigo pun memberikan nomor teleponnya mulai dari hari itulah sang wanita terus menggoda Keigo dengan mengandalkan bentuk tubuhnya dan hal ini terbukti ampuh tidak lama kemudian Keigo berpindah hati meninggalkan Aka dalam keadaan patah hati Aka tidak kuat membentung tekanan demi tekanan yang ia alami seluruh aspek kehidupannya mulai dari pekerjaan, percintaan maupun hubungan pertemanan sudah hancur berantakan membuatnya menjadi sanmara dan akhirnya hendak melakukan balas dendam tidak dijelaskan secara detail apa yang dilakukan Aka untuk membalas dendam tapi yang pasti tindakannya telah merenggut nyawa beberapa orang yang membulinya dan sang bos yang terus membentaknya hanya saja melihat rekaman kamera CCTV yang menunjukkan kematian si wanita berambut coklat alias sang pembuli sesat setelah ia keluar melalui pintu darurat ada kemungkinan bahwa tindakan yang dilakukan Aka adalah mendorong jatuh korban dari ketinggian hal sama juga terjadi pada bos Aka begitu Keigo naik ke lantai 8, kita bisa melihat kaleng minuman yang digelindingkan dari arah pintu darurat kalau diingat kembali, saat Keigo bertemu bos perusahaan di lantai 1, ia terlihat sedang menikmati sekaleng minuman bisa jadi digelindingkannya kaleng di lantai 8 adalah petunjuk mengenai kematian sang bos di sisi lain, Keigo menyaksikan tindakan kejam Aka melalui monitor pengawas lantai 5 membuatnya menjadi sangat terkejut dan akhirnya memutuskan untuk resign pengakuannya melihat seorang wanita melakukan sesuatu yang ia tulis dalam cahatan adalah mengenai Aka yang melakukan aksi pembunuhan masal dan yang lebih buruknya lagi, setelah melakukan semua itu, Aka dipenuhi oleh perasaan bersalah ia kerap kali menghabiskan waktu dengan menangis di dalam bilik kamar mandi dan berusaha menyangkal perbuatannya namun pada akhirnya, karena tidak bisa lepas diri perasaan bersalah, ia pun mengakhiri hidupnya sendiri kejadian tragis ini tentu berdampak pada kondisi mental Keigo terlebih karena ia tahu bahwa dirinya adalah salah satu penyebab Aka melakukan tindakan balas dendam untuk itu, ia pun hendak memulai hidup baru yaitu dengan mencari pekerjaan baru dan menikahi wanita yang ia cintai pada akhirnya, Keigo dan istrinya dikaruniai seorang anak dan mereka hidup bahagia selamanya tapi bohong, Aka masih belum tenang melihat Keigo Ochigi telah melupakannya dan hal ini merubahnya menjadi yokai bernama Yurei Yurei adalah hantu Jepang yang berasal dari arwah tidak tenang biasanya menghantui suatu tempat atau manusia ada dua manusia yang ia target, antara pembunuhnya atau kekasihnya dalam kasus ini, Yurei menghantui kekasih lamanya, Keigo Ochigi hantu wanita mengerikan yang muncul di sepanjang permainan tidak lain dan tidak bukan adalah Yurei yang tercipta dari arwah tidak tenang Aka Yurei terus menghantui Keigo kemanapun ia pergi bahkan sampai bertahun-tahun lamanya akibatnya, Keigo pun berakhir jatuh koma dan mulai dari titik inilah, ia terjebak di alam bawah sadarnya bersama Yurei terus mengulang peristiwa sama yang memulai semua ini bila Keigo masih berusaha melarikan diri, ia akan terus terjebak di dalam loop yang sama mengulang peristiwa masa lalunya sekali lagi seperti yang terjadi pada ending pertama sedangkan bila ia berhasil menaklukkan Yurei dengan mengingat hal terpenting dalam kehidupannya saat ini yaitu hari ulang tahun anaknya maka Keigo akan berhasil mendapatkan kesadarannya kembali tapi tetap saja, meski ia sudah sadar dan bertemu dengan istri dan anaknya arwah Aka tetap menghantuinya Kira-kira begitulah kisah yang coba disampaikan silasar melalui game Night Security kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah request bisa dengan reply komen kami pin atau DM ke Instagram kami di idroom1 jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kami dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah merequest dan menonton video kali ini and see you guys in the next video Sampai jumpa 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 Sampai jumpa